Shalom Aleyhim, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema 7 ucapan terakhir Yeshua. Namun sebelumnya saya akan membacakan satu kesaksian yang datang dari Bapak Pendeta Victor Samusir Gembala KPI El Elyon Dairi Sumatera Utara. Saya akan bacakan demikian kesaksiannya. Shalom Aleyhim, Bapak Gembala Lukas Sudresno. Tolong dibacakan kesaksian saya ini saat ibadah rabu ataupun sabat di KPI Aleftau Magelang. Mohon maaf jika saya datang hanya boleh dengan pesan WA. Pada tanggal 2, 3, dan 4 November, saya jatuh sakit hingga tidak makan apa-apa selain air putih hangatlah yang bisa kuminum. punggung saya ada benjolan besar seperti daging tumbuh yang selama ini tidak ada rasa sakit dan bengkak. Muncul secara tiba-tiba. Pertama-tama saya minta Bapak Lukas yang mendoakan saya karena saya ada keyakinan bahwa saya akan sembuh, akan tetapi belum juga ada perubahan. Selang beberapa menit kemudian saya minta topangan doa dari Ibu Gembala Anggreni Asmoro. Setelah didoakan juga tidak ada perubahan. Karena merasa terasa punggung panasnya tak ketolongan, saya teringat akan penyakit kedua mendiang orang tua saya yang mati membawa penyakit kanker dan kelumpuhan. Ternyata belum pernah didoakan untuk diputuskan. Penyakit keturunan itu. Tidak agar tidak mengalir pada diri saya. Mengingat tanggal 7 November, saya diundang untuk membaptis ulang, membaptis pembaharuan, pasangan suami istri di Talon Kenas di Liserdang, Medan. Sebenarnya saya berat untuk itu karena masih wilayah Pak Korda KPI Sumut, yaitu Bapak PS Juni Siregar. Tetapi mereka minta harus saya yang melakukannya. Kebetulan Papi Lukas saat itu masih ada tamu yang datang ke KPI Pusat, tepatnya jam 17.30 WIB. Saya kembali menelpon Papi untuk segera tuntun saya dalam doa pelepasan, karena kalau berobat ke dokter, saya tidak mau karena mereka tahu bahwa saya tolak tanda bilangan binatang itu. Jadi saya takut siapa tahu masih ada yang tersisa di situ. Puji Bapak Yahweh, Besyem Adonai Yesyua Hamasyah, setelah Papi Lukas mendoakan saya langsung kembali seketika itu pulalah seperti ada roh yang saya rasakan memukul punggung saya yang bengkak saat itu juga sampai kedengaran olehku tek sampai kedengaran bunyinya dan bengkak itu langsung lenyap seketika itu juga dan langsung saya minta kesedihan Ibu Gembala asnah ujung dan sepiring nasi pun itu habis. Pagi jam 5 WIB ini saya bisa langsung saya setir mobil menuju Medan. Inilah kesaksian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Adonai Yesyua Hamasyah memberkati. Ya, ini berarti berkaitan dengan roh nenek moyang, saudara. Yang memang harus dipatahkan. Jadi kalau seperti itu ya mau didoain seperti apa enggak akan bisa. Ya, harus diputuskan. Kalau hanya didoain sakitnya enggak akan bisa. Tetapi saya bersyukur tadi saya juga melihat postingan dari Pak Pendeta Viktor ini dia sudah membaptis orang di seperti kayak danau gitu ya. Oke, baik saudara-saudara sekarang kita akan belajar firman Tuhan. saya akan fokus kepada ucapan Yesyua yang terakhir. Bapak Ibu yang terkasih saya akan memulai pembicaraan ini dari tentang jatuhnya manusia dalam dosa. Manusia yang jatuh dalam dosa itu harus bayar dengan darah. di dalam kitab Wayikra atau imamat pasal 17 ayat 11 dikatakan sebab kehidupan tubuh ada di dalam darah dan aku telah memberikan darahnya kepadamu di atas misbah itu untuk mengadakan penebusan bagi kehidupanmu. Sebab darah itulah yang mengadakan penebusan bagi kehidupan. jadi saudara saat manusia jatuh dalam dosa ternyata sudah ada yang dikorbankan. Ini terbukti ketika Adam dan Hawa kelihatan ketelanjangannya maka Bapak Yahweh menutupnya dengan kulit binatang yang tentunya itu bicara tentang pengorbanan darah. Nah saudara yang terkasih sekarang melalui pengorbanan-pengorbanan darah ini karena darahnya darah binatang itu tidak kekal tiap-tiap tahun harus diperbaharui. Sekarang bagaimana caranya supaya pengorbanan darah itu kekal? Ya kembali tuntutannya adalah darah manusia yang sempurna. Sekali lagi pembayarannya adalah darah manusia yang sempurna. Tapi sekarang siapa yang sempurna? Sejak manusia jatuh dalam dosa tidak ada manusia yang sempurna. Yang sempurna itu hanya Bapak Yahweh. Maka Bapak Yahweh lah menjadi manusia berperan mewakili seluruh umat manusia di atas muka bumi ini. Nah sebelum kita melihat tentang tujuh ucapan Yeshua Bapak Ibu saya akan mengajak untuk kita melihat apa sih alasannya kok sampai Yeshua itu dihukum mati. Tentu saja ada alasan yang membuat Yeshua dihukum mati. Yang paling utama adalah karena Yeshua dianggap menghujat sang pencipta. Orang Israel orang Yehudi pada waktu itu tidak tahu bahwa Yeshua itulah pencipta saudara. Yaitu pencipta yang jadi manusia. Nah ini saya sekali lagi perlu luruskan bahwa kalau sang pencipta atau Bapak Yahweh itu jadi manusia bukan berarti samayim atau surganya kosong. Tidak. Lawang dia maha kuasa kok. Dia bisa mau jadi sejuta fenomena pun ya bisa saja. Jadi jelas begitu ya. Sekarang saya akan tunjukkan beberapa alasan kenapa Yeshua dihukum mati. Alasan yang pertama adalah Yeshua dianggap menghujat sang pencipta karena Yeshua berani mengampuni dosa manusia. Menurut Torah yang bisa mengampuni itu hanyalah Tuhan sendiri. Laini kok Yeshua bisa mengampuni makanya Yeshua dianggap menghujat. Kita lihat ayat-ayatnya saat Yeshua mengampuni manusia. Matai atau Matius 9 ayat yang kedua Dan lihatlah mereka membawa kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya dan Yeshua setelah melihat iman mereka dia berkata kepada orang lumpuh itu teguhkanlah hatimu nak kepadamu sudah diampunkan dosa-dosamu. Nah ini bikin orang parisi ahli Torah itu tersinggung. Siapa orang ini kok berani-beraninya mengampuni dosa. Kemudian di pasal 9 ayat 6 kitab Matai namun supaya kamu dapat mengetahui bahwa anak manusia mempunyai otoritas di bumi untuk mengampunkan dosa-dosa lalu dia berkata kepada orang lumpuh itu bangkitlah angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Kemudian kita lihat di Markos 2 ayat 5 atau Markus dan setelah melihat iman mereka berkatalah Yesua kepada orang lumpuh itu nah dosa-dosamu telah diampunkan bagimu. Kembali Yesua ngomong mengampuni lagi saudara. Kemudian Markos 2 ayat yang ketujuh mengapa orang ini mengucapkan hujat seperti itu siapakah yang dapat mengampunkan dosa kecuali satu yaitu Elohim nah ini kan pernyataan mereka Bapak Ibu jadi inilah alasan kenapa Yesua dihukum mati karena yang berhak untuk mengampuni itu hanya sang pencipta nah mereka berpikirlah ini anaknya Yusuf kok berani-beraninya emang lu siapa kok bisa mengampuni yang bisa mengampuni itu sang pencipta jadi mereka tidak tahu bahwa sebetulnya yang sedang berhadapan dengan mereka itu ya sang pencipta saudara ya di dalam kitab Yeskiel 20 ayat 7 kemudian aku berkata kepada mereka biarlah tiap-tiap orang menyingkirkan berhala kekejian bagi matanya dan janganlah menajiskan dirimu dengan berhala berhala Mesir akulah Yahweh Elohemu dari ayat-ayat yang kita baca maka jelaslah bahwa Yesua itu adalah Yahweh sendiri Bapak Ibu sekarang ini banyak loh pengajaran-pengajaran bahkan di dalam dunia kekristenan dan di dalam dunia pengagung Bapak Yahweh yang tidak mengakui bahwa Yesua itu sang Yahweh sendiri ada yang mengatakan oh itu adalah dafar Elohim ada yang mengatakan oh itu anak manusia ada yang mengatakan oh itu ini itu saya hanya mengatakan apapun manusia yang mengatakannya dia tetap sang pencipta yang mengubah dirinya menjadi manusia tidak bisa diganggu-gugat saudara karena kalau kita seperti yang sering saya sampaikan bukan yang waktu yang lalu yang temanya akulah dia kalau kita berpikir tentang sebutan-sebutannya jadi meleset semua intinya ya satu bahwa Yesua itu pribadi lain makanya muncullah teori tertulianus tritunggal saya katakan dalam kitab suci kita apalagi dari pola ibrani tidak pernah ada teori tritunggal sekali lagi tidak pernah ada Tuhan kita itu esa ehat dan dia bisa jadi apa saja gampang sih sebetulnya saudara wah gampang-gampang seperti ini kok orang teolog gak mudeng sekolahnya lama-lama bertitel tapi gak paham lah kan cilaka saudara muter-muter oh ini dafar ya kalau sudah ngomong seperti itu nanti yang dibahas dafarnya dafar itu apa nanti jadi begini meleset lagi saudara tapi sekali lagi saya tegaskan Yesua itu adalah Yahweh sendiri yang menjadi manusia sekarang kita baca Markos 14 ayat 62 ini masih saya ceritakan alasan alasannya kenapa Yesua sampai dihukum mati di gayu salib Markos 14 62 dan Yesua berkata akulah dia dan kamu akan melihat anak manusia yang sedang di sebelah kanan kuasa serta datang dengan awan-awan di langit nah ini kadangkala ya saya bingung saudara orang-orang orang-orang yang katanya sekolah teologi ya tapi enggak mudeng tentang dunia alam roh sehingga ketika Stefanus dirajam batu dia melihat anak manusia berdiri di sebelah kanan Elohim dia bilang toh kan beda kan nah kasian banget ya sampai enggak paham padahal kalau Bapak Yahweh mau menjadi sejuta di situ yang dilihat Stefanus bisa sejuta enggak bisa gampang sekali saudara kenapa pusing karena mereka itu tidak paham dunia alam supranatural kalau dia paham dunia alam roh seperti saya nih si lukas ini lukas ini bisa jadi sepuluh sepuluh lukas apakah berarti ada sepuluh pribadi lukas ya tidak satu tetap gampang sih sakjane kok angel banget gitu lho lukas 21 ayat 8 dan dia menjawab perhatikanlah agar kamu tidak disesatkan karena banyak orang akan datang atas namaku sambil berkata akulah dia dan saatnya sudah dekat janganlah kemudian kamu mengikuti mereka nah ini Yeshua memberitahu saudara bisa saja ada oknum-oknum lain yang nyamar seperti Yeshua di akhir zaman ini dia bahkan bikin mujisat-mujisat mujisat bukan tolak ukur sebuah kebenaran tolak ukur sebuah kebenaran adalah firman itu sendiri Yohanan atau Yohanes 4 ayat 26 Yeshua berkata kepadanya akulah dia yang sedang berbicara kepadamu jadi orang yang bingung mereka mikir loh masuk sih Tuhan kok jadi manusia Tuhan ngomong aku itu Bapak Yahweh itu gitu saudara jadi sekali lagi saya ingin tanya jawab tegas bisa enggak Bapak Yahweh yang maha kuasa jadi manusia turun ke dunia bisa sekali sangat mudah lawong dia maha kuasa kok masa enggak bisa Yohanan 8 ayat 24 oleh karena itu aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosa dosamu sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia maka kamu akan mati dalam dosa dosamu akulah dia dianya itu siapa Bapak Yahweh gampang sih saja itu yang pertama sekarang yang kedua kenapa Yesua dihukum mati karena Yesua mengaku bahwa akulah sang Bapak tadi ayatnya sudah saya tunjukkan harusnya kita bacanya di sini Yohanan 8 ayat 24 oleh karena itu aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosa dosamu sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia maka kamu akan mati dalam dosamu nah ini dianggap Yesua menghujat saudara jadi pikirannya ahli Torah dan orang Parisi itu mana bisa Tuhan kok jadi manusia tidak bisa saya jawab betul tidak akan bisa kalau Tuhannya tidak maha kuasa dia maha kuasa mau jadi apa saja ya saya karepe iya tahu saudara kalau ahli Torah dan orang Parisi mengatakan tidak bisa ya berarti bukan maha kuasa sekarang yang ketiga alasan ketiga kenapa Yesua harus dihukum mati karena Yesua berani berkata akulah kebangkitan dan hidup padahal yang berhak memberi kebangkitan dan hidup itu hanyalah sang pencipta lako sekarang dia ngaku akulah kebangkitan dan hidup lah ini kan penghujatan itu loh alasan kenapa Yesua dihukum mati Yohanan atau Yohanes 11 ayat 25 Yesua berkata kepadanya akulah kebangkitan dan hidup siapa yang percaya kepadaku walaupun sudah mati dia akan hidup Bapak Ibu Yesua ngomong seperti itu dia buktikan kemahakuasaannya saat dia mati hari yang ketiga dia bangkit kembali gak cuma ngomong tok kalau ngomong tok semua orang bisa akulah kebangkitan dan hidup bisa seperti dulu ini saya tak cerita lagi supaya diingat seperti dulu kenapa saya jadi percaya kepada Yesua saat saya berpikir kalau saya mati itu kemana saya ikut KKR di Senayan dan di sana saya mendengar kalimat akulah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup seorang pun tidak akan sampai kepada Bapak kecuali melalui aku walaupun saat itu saya belum tahu masih nama ayunan saudara saya pun juga gak ngerti kekristenan saya berpikir dengan ayat itu kalau sampai Yesua itu mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup maka ada tiga kategori bagi pikiran saya waktu itu yang pertama Yesua itu adalah orang gila dan yang kedua Yesua itu adalah orang sombong dan yang ketiga adalah Yesua benar-benar Tuhan makanya saya uji Yesua orang gila ketika saya membaca saya berpikir mungkinkah orang gila diikuti oleh dirjen pajak mungkinkah orang gila diikuti oleh kepala apa rumah ibadah Yehudi yang bernama Nicodemus ini orang-orang pintar semua berarti kategori gila itu gu gugur saudara gak bisa disebut gila karena masa orang gila kok pengikutnya orang pintar semua jadi kategori gila gugur sekarang kategori yang kedua yaitu orang sombong Yesua bisa berkata akulah kebangkitan dan hidup orang sombong kan ngomong sakpenae ya kan tapi waktu mati ya sudah ngurek gak pernah muncul lagi saudara tapi Yesua pada waktu mati pada hari yang ketiga dia bangkit kembali artinya kematian tidak berkuasa atas diri Yesua berarti saya katakan Yesua ini lebih dari sekedar orang sakti karena orang sakti bisa tahu ngomong oh aku satu minggu lagi akan mati boleh tapi apakah bisa bangkit tidak makanya saya bilang Yesua lebih dari orang sakti kenapa karena dia sang pencipta sendiri yang turun ke dalam dunia ini jadi akibat dosa manusia harus mati dan untuk membayarnya juga harus ada kematian dan darah tapi harus dengan darah yang suci kalau sekedar mati dan darah bisa saja orang stress juga bisa bunuh diri jadi korban tapi matinya tidak benar karena darahnya juga tidak benar tapi Yesua dirinya adalah manusia yang paling benar di dunia ini dan dia juga manusia paling suci di dunia ini tangan Yesua tidak pernah berlumuran darah dia layak untuk mendapatkan predikat sebagai Tuhan memang dia adalah Tuhan bukan bukan seperti orang-orang seberang yang mengatakan Yesua itu dilantik Tuhan oleh Paulus ini kelewatan gobloknya saudara Paulus tidak pernah melantik Yesua sebagai Tuhan lawong dia sudah Tuhan kok dilantik apanya nah sekarang kita lanjut artinya apa dari apa yang saya sampaikan ini ahli Torah dan orang Parisi itu tahu benar bahwa Yesua itu adalah Yahweh sendiri itu secara tidak sadar waktu Yesua di salib ada prasasti di kayu salib yang tulisannya adalah Yesua Hanasrit Wa Meleha Yehudim kalau diambil huruf depannya saja Yeha Weha atau Yahweh jadi sangat jelas sekali saudara inilah konsep keselamatan makanya kalau saudara percaya pada Bapak Yahweh di dalam Adonai Yesua Hamasya dan Ruah Kodes sudah dipastikan saudara selamat enggak ada itu mudah mudahan semoga enggak ada dan saya kasih tahu Bapak Ibu keselamatan ini sifatnya kekal kebinasaan juga sifatnya kekal jangan main main saudara kita bukan sedang mau beragama tidak sama sekali tapi kita sedang betul-betul bersukacita dan bersyukur karena kita sudah dipastikan mendapatkan keselamatan di samayim kenapa justru banyak orang yang berkata tritunggal yang tidak pernah ada dalam kitab suci makanya saya katakan sekali lagi saya tegaskan sekalipun kaum teolog mengatakan oh yeshua itu daffar elohim mau daffar mau anak manusia mau dikasih nama apa silahkan yang penting dia adalah yahweh sendiri yang turun ke dunia simple sebetulnya oke sekarang kita lanjut lebih dalam lagi yaitu tentang kematian yeshua di dalam kitab markos 15 ayat 25 dikatakan dan saat itu jam ketiga dalam teks bahasa ibrani dikatakan haselisit haselisit itu adalah jam ketiga kalau disejajarkan jam umum itu jam sembilan pagi ya dan mereka telah menyalibkan dia saudara lihat itu satu dua tiga empat dan seterusnya ya ini dimulai dari jam enam pagi bapak ibu ya ini jam ke satu jam kedua jam ketiga itu jam sembilan pagi saya ingin mengajak saudara untuk membayangkan sejenak betapa hebatnya penderitaan yang yeshua alami sangat jelas jam ketiga artinya jam sembilan jam sembilan tangan yeshua mulai dipaku kemudian kalau kita lihat jam keenam atau six hour itu noon jam dua belas siang hari itu terjadi kegelapan sampai jam tiga sore saudara bisa bayangkan seandainya saudara ada di situ saudara akan merasakan betapa dasyatnya kondisi keadaan bumi ini siang hari yang seharusnya panas terik matahari tapi hari itu terjadi kegelapan yang luar biasa gerhana matahari paling lama itu ya cuma beberapa menit saudara ini sampai tiga jam bumi ini gelap gulita seolah-olah setan hendak menunjukkan kuasanya aku sedang menguasai dunia ini menjadi dunia yang gelap suasana pada saat itu sangat mencekam sekali tetapi ketika Yeshua mati terjadilah beberapa peristiwa saya mencatatnya ada lima peristiwa penting yang pertama adalah kegelapan selama tiga jam belum pernah terjadi di muka bumi ini ada kegelapan sampai tiga jam belum pernah saudara boleh cari di google ada enggak gerhana matahari misalnya tapi gerhananya itu sampai tiga jam tidak pernah ada kalau gerhana itu paling suwi sepuluh menit itu pun enggak sampai saudara dulu pernah tahun berapa tahun 81 satu apa kalau tidak salah saya ingat itu 83 pinter 83 itu ada gerhana matahari itu siang hari itu sampai seperti malam kayak begini saudara gelap gulita betul betul gelap total kayak malam kayak gini tahun 83 hebat itu saudara luar biasa tetapi tidak sampai tiga jam ini tiga jam itu peristiwa yang pertama peristiwa yang kedua terjadi gempa bumi kalau saudara pergi ke Israel saudara akan ditunjuk di bukit Golgotha itu apa bukitnya itu pecah saudara saudara bisa bayangkan itu dahsyatnya macam kayak apa berapa skala Richter pada waktu itu sampai dinding bukit itu pecah sehingga darah Yeshua itu ngocor masuk ke dalam sampai ternyata netes di tabut perjanjian yang ditemukan oleh seorang arheolog Ron Wyatt itu luar biasa saudara gempa bumi dan belum pernah terjadi gempa bumi yang macam kayak gitu makanya bukit Golgotha belum pernah pecah kecuali hari itu kemudian peristiwa yang ketiga terjadi yaitu kuburan kuburan terbuka dan orang orang bangkit wow itu menakutkan saudara ngeri loh itu suasananya gelap terjadi gempa kuburan kuburan buka semua waduh orang orang tentu kuburannya orang orang kudus saja yang terbuka itu luar biasa peristiwa itu wow dasyat sekali saudara dan peristiwa yang kelima adalah keempat yang keempat tabir baik suci terbelah menjadi dua seperti saudara ketahui bahwa baik suci itu macam kayak kehilat begini tapi itu tinggi kalau enggak salah sekitar 12 atau 13 meter tingginya dikatakan dalam kitab suci tabir baik suci terbelah menjadi dua dan kitab suci menulis terbelah nya itu bukan dari bawah ke atas tapi dari atas ke bawah kalau dari bawah ke atas orang bisa saja berpikir aku disuek kalau rabi kan gitu itu disobek sama rabi Yehudi sama ahli taurat orang Parisi tapi kalau robeknya dari atas biye saudara enggak ada stacker di situ enggak ada tangga begitu terjadi gempa kegelapan langsung robek saudara dan itu menggegerkan ahli taurat dan orang Parisi kenapa bisa seperti itu karena tabir itu tidak pernah bisa dibuka artinya tidak akan dibuka karena itu ada sekat antara ruang gudus dan ruang maha gudus tapi hari itu disobek oleh Tuhan dari atas ke bawah artinya manusia tidak perlu harus berurusan dengan imam-imam tetapi semua manusia adalah imamat yang rajani haleluya luar biasa sekali saudara jadi enggak dibutuhkan lagi aku mau minta ampun datang sama gembala aku minta ampun aku berbuat salah no langsung minta ampun kepada Tuhan kenapa tabir baik sucinya sudah terbelah enggak kepake lagi enggak ada ruang gudus enggak ada ruang maha gudus sama semuanya hebat saudara dan sekarang yang kelima peristiwa yang kelima yaitu pengakuan dari perwira romawi saudara perwira romawi itulah orang kafir saudara orang yang tidak kenal Tuhan tapi dari mulutnya mengatakan sungguh benar bahwa dia adalah putra Elohim wow itu luar biasa nah inilah peristiwa-peristiwa yang mendahului sekarang saya akan menceritakan tentang tujuh ucapan Yeshua yang terakhir menjelang kematiannya yang pertama yang pertama di dalam kitab Lukas 23 ayat 34 dan Yeshua berkata ya Bapak ampunkanlah kepada mereka sebab mereka tidak tahu mereka berbuat apa dan mereka membuang undi untuk membagi jubahnya jadi disitu ada sebuah peristiwa Bapak Ibu bagaimana ketika Yeshua itu sudah disalib sudah digantung dikayu salib loh saudara itu jubahnya Yeshua atasnya diduduin orang buat main judi main undian saudara terus itu apa namanya jubahnya itu dibuat rebutan dikoyak siapa yang dapat jubah ini pakai undian sistem judi itu sebetulnya penggenapan dari kitab Tehilim atau Masmur 22 ayat 19 dikatakan mereka membagi-bagi jubahku diantara mereka dan membuang undi untuk bagaanku nah Bapak Ibu ini peristiwa ucapan Yeshua yang pertama itu saya katakan peladan Yeshua yang sangat dasyat yaitu melepaskan pengampunan kalau orang melepaskan pengampunan tetapi tidak sedang dalam keadaan disakiti itu gampang tapi saudara bayangkan ketika Yeshua saat itu disakiti tangannya di paku itu sewakitnya minta ampun saudara tetapi dia melepaskan pengampunan dan saya katakan tidak ada agama di dunia manapun yang bisa menunjukkan tokohnya yang mengucapkan sama seperti Yeshua justru di saat dia sedang disakiti yang amat sangat menderita kalau tidak sedang disakiti itu gampang ya sudah lah kita lepaskan pengampunan sudah tapi kalau dia sedang disakiti penderitaan yang maha hebat itu itu tidak mudah saudara tapi Yeshua melontarkan kalimatnya justru di saat sedang dalam penderitaan yang maha hebat bukan cuman disakiti tapi dipermalukan dihina ditacimaki sepanjang malam tidak tidur lagi saudara pikir Yeshua pada waktu disalib itu pakai celana tidak saudara tidak ada sehelai benang pun yang menempel di tubuhnya jadi Yeshua betul-betul ditelanjangi telanjang bulat tidak ada sehelai benang pun atau tidak ada kain yang menutupi kemaluannya memang digambar-gambar semua pakai celana pakai cawet saudara kalau enggak kan itu jadi porno gambarnya tapi aslinya seperti itu itu penggenapan seperti yang dikatakan bahwa Adam kedua Adam pertama ketika jatuh dalam dosa dia telanjang Adam kedua juga ditelanjangi nah disitu dibuktikan bisa taat enggak sampai mati Yeshua tapi hebatnya dia melontarkan kalimat pengampunan coba hari ini saudara tanya pada diri saudara masing-masing saya ini pernah enggak dilukai oleh orang lain kalau dibilang oh pernah pertanyaan berikutnya pernah enggak saudara melepaskan pengampunan atas orang itu ini yang cukup berat Bapak Ibu karena pengampunannya berkata ya Bapak ampunkanlah kepada mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat itu tidak semudah orang membalik telapak tangan saudara kadangkala kita benturan sedikit saja ngamuknya seharian betul enggak benturan sedikit saja ngamuknya enggak ketolongan maki-maki ngucapin kata-kata kasar makanya kalau masih seperti itu maka status saudara belum bisa seperti Yesua padahal Tuhan menghendaki supaya kita bisa seperti Yesua ini yang pertama saudara-saudara sekarang kita lihat yang kedua Yesua berkata aku berkata kepadamu hari ini kamu akan ada bersama dengan aku di Firdaus saya mencoba untuk melihat beberapa materi kotbah yang menyangkut ayat ini saudara lalu ada dipertanyakan sebetulnya Yesua itu ada di Firdaus atau ada di Rahim bumi jawabannya macam-macam saudara ada ada yang berkata bersama-sama ada yang bilang begitu di saat waktu yang sama Yesua ada di Firdaus di saat yang sama ada di Rahim bumi ada yang mengatakan di Rahim bumi salah terjemahannya macam-macam tapi saya katakan bahwa cara penterjemahannya itu salah menempatkan koma jadi yang saya lihat di dalam kitab LAI maupun ILT itu masih sama kalimatnya adalah aku berkata kepadamu koma hari ini kamu akan ada bersama aku di Firdaus nah itu salah penterjemahannya begitu yang betul adalah aku berkata kepadamu hari ini koma kamu akan ada bersama aku di Firdaus artinya Tuhan menjanjikan penjahat itu di Firdaus kapan? hari ini tapi nanti ke Firdausnya apakah hari itu? ya tidak ngomongnya hari itu janjinya hari itu tapi membawanya ya terserah Tuhan ngerti gak Bapak Ibu? nah ini adalah penyelamatan yang sangat sempurna dari Tuhan walau hanya hitungan menit menjelang kematian penjahat itu mendapatkan keselamatan penjahat ini belum pernah ibadah penjahat ini juga belum pernah dibaptis penjahat penjahat ini juga belum pernah memberikan persembahan penjahat ini belum pernah merasakan suasana ibadah macam kayak apa tetapi dia mendapatkan keselamatan karena apa? waktunya yang tidak memungkinkan tetapi ya jangan sampai ayat ini dijadikan pedoman saudara lalu dipelintir lalu mengatakan aku tak hidup ngacok saja nanti kalau sudah menjelang kematian saya ngomong sama seperti penjahat itu gak bisa itu sama saja mempermainkan Tuhan saudara jadi jangan dijadikan tolak ukur jangan juga ya ayat ini dijadikan untuk main-main makanya saya ngajari jemaat kalau ada saudara menghadapi keluarga yang menjelang kematian jangan ribut nangis ya tapi langsung ditanya arahkan keselamatan kepada orang yang mau mati itu sampai di sini paham Bapak Ibu saya berharap saudara bisa ngerti cara menangani orang yang menjelang kematian saya sudah ajari di salah satu materi saya yang judulnya upaya penyelamatan terakhir itu saya tujukan kepada orang-orang yang menjelang kematian selama hidupnya dia mungkin anti kepada Tuhan nah itulah kesempatan saudara membawa dia masuk dalam karya keselamatan kalau dia mengucapkan seperti penjahat ini dia selamat tapi kalau menolak dia akan berurusan dengan api neraka pagi tadi saya mendapatkan WA dari seorang subscriber dia berkata begini papi lukas mamah saya hari ini meninggal saya katakan kamu sudah mendoakan sudah menuntun dalam doa atau belum sudah kenapa kau sampai meninggal ya biasalah karena tanda bilangan binatang itu kemarin saya suruh mendoakan saya bilang oke saya doakan tapi terima tanda bilangan enggak terima waduh yaudah yaudahlah enggak apa-apa yang penting kamu tuntun doa ya saya katakan coba kamu tuntun doa tanyain mamah mau terima bapak yahweh enggak mamahnya bilang ya mau udah bawa dalam doa kamu bertindak selaku imam Tuhan mamah saya hari ini menerima engkau sebagai Tuhan dan juru selamat saya bertindak selaku imam untuk orang tua saya ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan orang tua saya hari ini atas namanya saya mengakui engkau sebagai Tuhan Sang Pencipta dan yang telah turun ke dunia ini dalam wujud manusia yaitu Yeshua Hamasyah seperti itu saudara dituntun walaupun tadi saya juga mengatakan saya ikut bersimpati atas dipanggil pulangnya mamah tapi ya mohon maaf mamahmu itu di sana kedudukannya rendah tapi saya katakan serendah-rendahnya orang ada di Samayim itu kekayaannya jutaan kali lipat dari orang terkaya di dunia ini amin dan yang lebih utama adalah mamahmu tidak terkena jilatan api neraka itu yang terpenting saudara makanya saya katakan di dalam keimanan kita itu bukan sedang beragama tidak tapi kita sedang mempertahankan keselamatan yang Bapak Yahweh berikan kepada kita itu yang kedua saudara sekarang kita lihat yang ketiga kemudian ketika melihat ibunya dan muridnya yang dikasihi berdiri di dekatnya Yeshua berkata kepada ibunya hai wanita lihatlah anakmu sesudah itu dia berkata kepada muridnya lihatlah ibumu dan sejak saat itu murid itu menerima dia di rumahnya apa arti ucapan Yeshua yang ketiga ini ucapan Yeshua ini memberitahukan bahwa dalam kondisi seperti apapun harus selalu ingat kepada orang tua kita harus menghormati orang tua kita agar supaya kehidupan kita berkenan di hadapan Tuhan Yeshua juga ingin agar murid-muridnya bisa merawat orang yang ditinggalkan ini berbicara tentang sisi kemanusiaannya kepada kita semua dan pesan ini ibarat seperti seseorang yang mau meninggal saya sering ngadepi orang yang mau mati kadang-kadang mereka kumpulin dibilang anak-anakku kamu jangan pada bertengkar ya enggak usah rebutan warisan ya enggak usah kamu saling ribut satu dengan yang lain sebentar lagi mama akan kembali itu ada yang seperti itu tetapi ada lagi yang saya lihat ketika ada seorang ibu yang mau meninggal nafasnya sudah satu-satu anak-anaknya wadot duateng noangis ngurung-ngurung ya maklum karena anak-anaknya tidak agamanya sama saudara kan tidak ada pengharapan jadi ketika dia nangis ibunya langsung mengatakan kamu jangan nangis ya walaupun nafasnya tersengal-sengal dia katakan jangan nangis malekatnya bapak yahweh sudah siap menjemput saya jadi dia alam rohnya sudah buka sudah melihat malekat-malekat yang datang siap menjemput dia ada yang seperti itu ada juga orang yang dalam keadaan sakit dia tahu akan dipanggil Tuhan dia bilang saya tak mandi dulu setelah mandi kita akan kumpul saya melihat malekat-malekatnya siap untuk menjemput saya macam-macam saudara ada juga orang yang waktu meninggal dia gelisah berteriak-teriak gelap 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 apa ini siapa kamu ada yang seperti itu makanya saya katakan kita hati-hati agar supaya saat Tuhan panggil kita pasti selamat jadi ucapan Yesua yang ketiga ini adalah ucapan yang menyatukan bahwa kita harus bersatu kita menjadi satu keluarga di dalam Hamasyah sekarang kita lihat ucapan Yesua yang keempat dan kira-kira jam sembilan jam ke sembilan Yesua berteriak dengan suara nyaring sambil berkata Eli-eli lama sabatani yang artinya Elohimku Elohimku mengapa engkau meninggalkan aku Eli-eli itu bahasa Aram saudara bahasa Ibraninya Eloi-eloi tapi terlepas itu bahasa Aram atau bukan tetapi ini adalah ekspresi yang sangat menakutkan makanya saya katakan ketika Yesua ditangkap bahkan saat dia minum cawan murka Elohim di taman Gethsemane Yesua itu ketakutan yang luar biasa hebat sampai dikatakan keringatnya menetes seperti apa seperti darah saudara jadi yang ditakutkan Yesua itu bukan cambuknya Romawi tidak yang Yesua takutkan itu bukan apa namanya seksaannya orang Romawi enggak sama sekali yang ditakutkan Yesua adalah perannya sebagai manusia ditinggal sama Bapak itu yang paling menakutkan makanya saya katakan selam atau seberat apapun beban hidupmu seberat apapun tantangan yang kau hadapi selama Tuhan beserta dengan kita tidak ada yang perlu kita takutkan dan ucapan ini menjadi gambaran bahwa siapapun yang percaya pada Yesua pasti tidak ditinggalkan sendiri Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam perjalanan kehidupan kita terkadang kita berhadapan dengan beban masalah dan tantangan hidup namun sekali lagi saya katakan jangan pernah takut karena Yesua selalu beserta dengan kita kita lihat yang berikutnya ucapan Yesua yang kelima sesudah itu Yesua yang mengetahui bahwa segala sesuatu sudah diselesaikan hingga sehingga kitab suci telah digenapi berkata aku haus ucapan Yesua ini sekaligus menggenapi nubuatan dalam kitab tehilim atau kitab masmur pasar 69 ayat 22 mereka memberikan empedu dalam makananku dan dalam kehausanku mereka memberikan cuka untuk diminum inilah sisi manusia bayangkan Bapak Ibu Yesua itu semalam malaman tidak tidak Yesua juga dalam tekanan mental penderitaan yang sangat hebat dia bahkan diolok-olok dipermalukan belum lagi kita lihat ketika Yesua mau menaik ke kayu salib pun dia dimahkotai dengan mahkota duri mungkin kalau kita lihat mahkota duri itu dianyam dengan rapi tapi dalam satu penyelidikan kita diberitahu bahwa mahkota durinya itu tidak rapi seperti ini saudara tapi waktu terodok kemana-mana penuh sampai ke atasnya dan itu naruknya bukan ditaruk begitu tapi ditancap kecerot gitu berarti itu nancep didahi kena mata wah kemana-mana dah jadi kita lihat sedikit dari penemuan seorang arkeolog tentang peristiwa penyalipan Yesua dan saudara tahu ketika Yesua disalip itu ternyata yang dipaku itu adalah tumitnya saudara seperti ini ya gambarnya posisi penyalipan Yesua dikali salip yaitu pakunya dari samping jadi tulangnya tidak kena paku dan patah saudara bisa bayangkan tumitnya ditusuk dari samping itu suakitnya kayak apa saudara mau coba juga boleh pakai bolpen ditusuk sedikit saudara ya kalau pengen nyoba ya sakitnya macam kayak apa ya jadi Yesua itu kalau menurut penyelidikan ya itu salip kemudian salip kakinya ditaruh di samping kiri kanan itu wancep dari kiri cubrot di sini cubrot gitu saudara ya jadi saudara bisa rasakan wakitnya kayak apa itu ngeri sekali ya bapak ibu dan itu sekaligus menjadi penggenapan yang firman Tuhan katakan bahwa tumitnya itu diremukkan kan di dalam kitab beresit kan ada itu kejadian 3.15 ya kalau gak salah itu dikatakan bahwa aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan keturunannya keturunannya akan meremukkan kepalamu eh keturunannya akan meremukkan tumitmu dan engkau akan meremukkan kepalanya jadi kepala ular itu jadi injek dan tumitnya itu di hancurkan nah itu ditancap kiri kanan bapak ibu saudara bisa bayangkan wakitnya macam kayak apa kayak gitu luar biasa dan Yeshua itu betul-betul menunjukkan kasihnya yang sangat dalam itu padalah tentang kaki kemudian nah ini yang mahkota durinya itu yang macam kayak gitu saudara ya dalam penyelidikan itu kayak gitu gambarnya ya jadi bukan dianyam bagus lingkaran gitu tapi pateng cerodok kayak gitu dituancapkan di kepala cerod gitu ya saudara bisa bayangkan kepala kiri kanan muka belakang sampai ke mata itu waduh kena itu duri-duri kayak gitu ya mahkota duri yang disematkan di kepala Yeshua itu tidak rapi seperti gambar-gambar pada umumnya tapi berantakan seperti ini jadi bisa dibayangkan bagaimana sakitnya saat ditaruh di kepala kalau orang-orang main drama kan maaf ya taruh kepalanya tuk gitu kalau itu enggak waduh Tuhan ciprot gitu saudara ya bagaimana hebatnya penderitaan Yeshua kemudian posisi tangan saat Yeshua disalib bukan di telapaknya sini saudara karena kalau di telapaknya dia akan melorot ke bawah tapi di sini di pergelangan tangan maka akan tertopang oleh lengkungan tulang ditopang oleh pergelangan tangan jadi saudara bisa bayangkan itu hebatnya penderitaan Yeshua sekarang kita akan melihat yang keenam ucapan Yeshua yang keenam kemudian Yeshua mengecap anggur asam itu dia berkata selesai sudah dan seraya menundukkan kepala dia menyerahkan rohnya semua sudah dikenapi semuanya sudah lengkap hutang dosa sudah dibayar dengan tunai wow luar biasa Bapak Ibu di dalam kitab Tehilim 51 ayat 16 dikatakan bebaskanlah aku dari hutang darah ya Elohim Elohim keselamatanku lidahku akan menyanyi dengan nyaring tentang kebenaranmu di sini kita melihat pengampunan harus ada pengorbanan darah darah siapa yang bisa melepaskan pengampunan darah nabi-nabi tidak bisa darah manusia sakti tidak bisa tidak ada yang bisa darah siapapun juga syaratnya harus darah manusia yang suci maka karena manusia tidak ada yang suci manusia yang dibutuhkan atau yang membutuhkan keselamatan yang suci itu hanya Bapak Yahweh maka Bapak Yahweh lah menjadi manusia nubuatan ini telah diucapkan sendiri oleh Tuhan di dalam kitab Peresit atau kejadian 3 ayat 15 dan aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan wanita ini dan antara keturunanmu dengan keturunannya dia akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya nah itu tadi penyelidikan itu tergenap tumitnya disikat pakai paku saudara nah dari sini ya seringkali orang-orang diseberang sana agama seberang itu suka ngomong begini kalau Yeshua itu mati yang nyabut nyawanya siapa ya selalu ngomongnya gitu siapa yang mencabut nyawanya Yeshua saya jawab tidak ada yang mencabut karena Yeshua yang menyerahkan nyawanya beda ya kasusnya saudara kalau manusia dicabut nyawanya tapi Yeshua menyerahkan nyawanya ya makanya dikatakan seraya menundukkan kepala dia menyerahkan rohnya bukan rohnya dicabut sama malekat tidak inilah kelemahan mereka yang mengolok dengan berkata siapa yang mencabut tidak ada kalau Yeshua tidak menyerahkan apakah dia bisa mati ya tidak saudara nah ini yang luar biasa bapak ibu ya nah sekarang kita akan lihat yang ketujuh ucapan Yeshua yang ketujuh dan sambil berseru dengan suara nyaring Yeshua berkata ya bapak ke dalam tanganmu aku menyerahkan rohku dan sesudah mengatakan hal-hal itu dia menghembuskan nafasnya sekali lagi inilah yang seringkali dijadikan bahan olok-olok oleh orang-orang dari seberang sana seolah-olah ada yang mencabut nyawanya Yeshua saya katakan Yeshua tidak pernah dicabut nyawanya tetapi dia menyerahkan nyawanya inilah yang seharusnya saat kita menghadapi kematian mari kita akan belajar selalu mengingat akan kebaikan Tuhan sehingga saat kita menjelang kematian kita bisa berkata ya bapak ke dalam tanganmu kuserahkan rohku makanya saya katakan kalau saudara sakit jangan ribut tulung-tulung teriak-teriak saya seringkali melihat ada orang begitu sakit sakit-saking sakitnya dia teriak-teriak aduh aduh apalagi yang lebih parah lagi sampai ngutuk harusnya ketika sakit kita berkata bapak yahweh ke dalam tanganmu kuserahkan tubuh jiwa rohku engkau memberikan kekuatan kepadaku karena siapa tahu orang itu sedang menuai dari taburan hidupnya masa lalu yang buruk bisa kan saudara makanya alangkah baiknya kalau kita selalu hati kita itu melekat kepada Tuhan sehingga ketika kita melekat saat kematian datang kita bisa berkata bapak ke dalam tanganmu kuserahkan rohku dan saya percaya bapak yahweh menyatakan mujizat dan kuasanya jadi jangan sampai kita itu menjauh dari Tuhan kalau kita sampai putus hubungan atau menjauh dari Tuhan yang ada adalah kebinasaan nah bapak ibu yang terkasih ada sebuah kalimat yang cukup menarik dikatakan demikian ketika Tuhan menciptakan ikan dia berbicara kepada laut ketika Tuhan menciptakan pohon dia berbicara kepada tanah ketika Tuhan menciptakan manusia dia berbicara pada dirinya sendiri saudara bisa paham kalimat ini ketika Tuhan menjadikan segala sesuatu diceritakan bahwa Tuhan menciptakan ikan dia bicara kepada laut ketika Tuhan menciptakan pohon dia bicara kepada tanah ketika Tuhan menciptakan manusia bicara pada dirinya sendiri ketika ikan itu keluar dari air dia akan mati ketika pohon itu dipisahkan dari tanah pohon akan mati ketika manusia dipisahkan dari Tuhan maka manusia akan mati nah oleh karena itu Bapak Ibu mari kita pergunakan waktu yang ada ini untuk selalu mengingat kebaikan Bapak Yahweh agar di dalam perjalanan hidup kita selalu dijaga dilindungi jaga hatimu baik-baik karena setan berusaha untuk menyeret kita keluar dari kebenaran firman Tuhan sukses besar untuk saudara Bapak Yahweh memberkati haleluya kita tuntuk kepala kita berdoa kami mengucapkan syukur dan terima kasih ya Bapak pada malam hari ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firmanmu biarlah engkau akan senantiasa menopang dalam kehidupan kami sehingga hidup kami menjadi semakin berkenan di hadapanmu tujuh kalimat terakhir ucapan Yesyua akan bisa kami selalu ingat dan kami akan mendekatkan diri memiliki jiwa pengampunan yang luar biasa terima kasih Bapak di dalam nama Adonai Yesyua Hamasiyah kami sudah berdoa amin haleluya kita akan dengar pengumuman Shalom berjumpa kembali dalam Alif Tau Update News berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini telah tersedia kalender tahun 2024 bagi yang ingin mendapatkan dapat menghubungi Asyir yang bertugas untuk jemaat live streaming bisa menghubungi Ibu Sri di nomor 0896 7447 9997 demikian pengumuman minggu ini sampai jumpa di Alif Tau Update News selanjutnya Bapak Yahweh memberkati untuk jemaat Alef Tau saya kasih tahu supaya kalau punya kalender jangan dijual di jalanan ya Bapak Ibu ya karena ini juga lumayan mahal ya jadi sebaiknya saudara pergunakan dengan baik kemudian jangan pula kalau yang rumahnya pakai kertas ya mohon maaf dindingnya pakai kartas jangan disobek-sobek tempelin dulu jangan ya karena saya suka melihat ada kalender yang ditempel-tempel di dinding itu boleh saja tapi nanti kalau sudah bulannya lewat ya baik Bapak Ibu saya akan akhiri ibadah kita pada malam ini saya mengundang Jemaat Tuhan kita bangkit berdiri kita tutup dalam doa terima kasih Bapak Yahweh selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya sebentar lagi anak-anakmu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing jaga lindungi peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasihmu terima kasih Bapak Yahweh kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam tanganmu engkau memberikan kesehatan damai sejahtera berkat yang melimpah atas umat-umatmu begitu juga dengan para subscriber dan penonton yang lain terima kasih Bapak di dalam nama Adonai Yeshua Hamasyah kami sudah berdoa mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima birkat kohanim haleluya ye fare heka yahweh wa yismiri kesehatan 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 di panau eleka wa yismiri shalom amin baruk atabair ufaruk atabesaneh engkau akan diberkati di kota dan engkau akan diberkati di ladang amin baruk peripit neka ufriyat matka ufri fahim teka syekar ala peka wa estera joneka diberkatilah buah kandunganmu diberkati hasil bumimu diberkati hasil ternakmu anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu amin baruk tanaka umisar teka diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu amin baruk ata memboik hau faruk ata beseteka dan engkau akan diberkati pada waktu engkau masuk dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar amin baruk ata yahweh elohenu melek haolam besem yesuwa hamasya wa ruwaha kodes kile ulam faed kami sudah berdoa dan mengucap syukur haleluya yifarik 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 meinstereda yifarik 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 padal ileka mikuneka Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton